Jalan Nasional di panorama 2 Siting Jau Lawik yang menghubungkan Kabupaten Solo dan Kota Padang, Sumatera Barat putus total akibat material tanah longsor menutupi badan jalan pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Padang, Albana, di Padang selasa 7 Mei, menyebut tanah longsor terjadi akibat hujan dengan intensitas tinggi di wilayah Siting Jau Lawik sejak pukul 12 siang. Pembangunan flyover di jalur yang terkenal ekstrim di Siting Jau Lawik, Sumatera Barat telah masuk dalam tahapan pengadaan lahan. Gubernur Sumbar Mahyeldi menerima surat dari Direkturat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR terkait dokumen perencanaan pengadaan tanah DPPT dalam rangka penerbitan penetapan lokasi proyek flyover Siting Jau Lawik. Menurut Mahyeldi, Dirjen Bina Marga menyampaikan bahwa DPPT Flyover Siting Jau Lawik telah disusun dengan rencana trase sepanjang kurang lebih 2,78 km. Adapun total lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan jalan layang tersebut lebih kurang seluas 18,7 hektare. Dalam dokumen DPPT tersebut, kata Mahyeldi dijelaskan bahwa konsorsium PT Hutama Karya dan PT Hutama Karya Infrastruktur yang ditunjuk selaku investor. Konsorsium tersebut telah melalui proses izin prakarsa dan pengadaan badan usaha melalui skema kerjasama antara pemerintah dan badan usaha KPBU dengan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional BPJN Sumbar. Pelaksanaan pekerjaan konstruksi proyek flyover Siting Jau Lawik sendiri diperkirakan memakan waktu sekitar 2,5 tahun hingga rampung pada 2026. Mahyeldi juga meminta perangkat daerah di lingkup PEM Prof. Sumbar yang terlibat dalam tim verifikasi untuk berupaya semaksimal dan segera mungkin menindaklanjuti setiap prosedur teknis terkait rencana ini. Sebab, kata dia, kehadiran jalan layang ini sangat didambakan oleh masyarakat pengguna jalan. Sementara itu telah dilaksanakan kunjungan lapangan bersama Direkturat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia dan Direkturat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan dan Tim BPJN Sumatera Barat pada Kamis 2022 Februari 2024. Kunjungan lapangan ini dimaksudkan untuk melihat secara langsung lokasi dan kondisi rencana pembangunan flyover Siting Jau Lawik juga untuk melengkapi data dan dokumen yang dibutuhkan. Terima kasih telah menonton!